Pemirsa diduga sopir ugal-ugalan, sebuah bis jurusan Surabaya-Semarang menabrak sebuah truk parkir di jalur lingkar Panturapati, Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya 8 orang mengalami luka-luka berat karena terjepit, sementara puluhan lainnya mengalami luka ringan. Luka-luka berat mengerang kesakitan dalam kondisi terjepit kendaraan yang ringse. Sementara korban luka ringan segera berhamburan keluar dari bis. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula ketika bis jurusan Semarang-Surabaya melaju dari arah barat menuju timur. Mes akab syarat penumpang tersebut melaju ugal-ugalan sejak keluar dari jalur Panturadema. Sampainya di lokasi kejadian, bis akan mendahului truk dari arah kiri. Namun ahas, sebuah dam truk tengah mengalami pecah ban di bahu jalan dan bis langsung menghantam baktrang. Tadi kan posisi di demak itu sudah berjalan, sudah ngebut pak. Dari demak sampai sini ngebut ya? Iya. Cepatan tinggi, terus penumpangnya sudah penuh. Pas posisi di lingkar pati ini tadi, mau kelihatan ngambung, terus nabrak truk yang berhenti. Truk yang ini mas ya? Iya. Kasetan Tas Polres Pati, AKP Adis Dhani Garta, mengatakan korban luka berat sebanyak delapan orang. Puluhan lainnya mengalami luka ringan, sementara sopir bus sudah menyerahkan diri dan diamankan di kantor laka setelah Tas Polres Pati. Di Pati Jawa Tengah, Atta Soeharto. Ayus melaporkan.